Jika teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal, pasti teman-teman sudah membuat 3D model yang sekarang sudah siap kita export ke Unreal Engine. Jadi sebelum kita masuk ke sesi itu, saya akan berbicara sedikit tentang Unreal Engine, mulai dari bagaimana cara install aplikasinya dan bagaimana basic-basic yang harus kita ketahui sebelum kita mulai melakukan rendering di dalam Unreal Engine. Jika teman-teman baru mengetahui Unreal Engine dan belum begitu paham, maka video ini bisa jadi guide yang cukup membantu, saya rasa. Tapi jika teman-teman sudah mahir di bagian Unreal Engine, maka bisa skip pada tutorial kali ini. Karena tutorial ini hanya akan membahas tentang bagaimana menginstall Unreal Engine dan juga basic-basic tentang pengoperasian Unreal Engine, khususnya untuk pengenalan interface. Kita langsung saja tentang bagaimana cara kita download dan install Unreal Engine. selamat menikmati. pertama teman-teman pergi ke Google lalu disini cari Epicame nah jika teman-teman sebelumnya pernah menginstall game-game yang ada di Epicame maka tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah punya ya launcher dari Epicame disini kita klik download maka akan muncul pada tab baru Windows baru seperti ini disini teman-teman download sesuai dengan spesifikasi komputer ya karena komputer saya Windows maka saya memilih Windows saya klik download disini nanti akan muncul seperti ini setelah launcher kita download kemudian teman-teman bisa menuju file dari Android engine disini Epicame double-click disini teman-teman bisa menyesuaikan dimana folder yang mau kita simpan untuk Epicame saya sarankan jika teman-teman punya SSD maka di install di dalam SSD itu karena saya punya SSD di C sedangkan sisanya HDD maka saya akan menginstallnya di C supaya ketika nanti berjalan bisa lebih cepat jika teman-teman belum memiliki SSD tidak apa-apa untuk install di HDD juga atau di yang lainnya bebas untuk launchernya sendiri saya kira itu membutuhkan sekitar 30GB kalau nggak salah untuk 30GB penyimpanan lebih baik jika teman-teman ingin menginstall Epicame dan juga Android engine pastikan untuk memiliki space sekitar saat 60 70 sampai 100 giga saya rasa itu cukup Oke disini kita menunggu update kita akan kembali setelah update-nya selesai setelah kita mendownload dan menginstall di Epicame launcher maka teman-teman pastinya punya tampilan seperti ini ketika sudah terinstall Epic Games disini ada beberapa tab home store library dan juga yang yang terpenting itu Unreal Engine sebelumnya jika teman-teman belum punya akun dari Epicame saya sudah punya saya sarankan teman-teman untuk meregistrasi akun atau membuat akun bisa mulai dari nol maksudnya akun Epicame atau teman-teman login menggunakan akun Google juga tidak apa-apa di sini pada empat ini home store library teman-teman pilih Android engine Oke habis itu teman-teman akan dihadapi oleh dihadapi ya kayak sedang apa aja teman-teman akan melihat beberapa tab di sini di sini ada Unreal Engine 4 versi terbaru 4.27 dan di sini di paling kanan teman-teman akan melihat Unreal Engine 5 ini adalah Unreal Engine versi early access ya yang akan datang di kemudian hari kemudian hari apa bedanya di Unreal Engine 5 ini masih early access artinya jika teman-teman ingin belajar Unreal Engine saya sarankan menggunakan Unreal Engine 5 karena jika teman-teman sudah menguasai ini maka ini maka Unreal Engine ketika rilis Unreal Engine 5 maka teman-teman tidak akan terlalu kesusahan tapi jika teman-teman ingin serius atau membuat game dari Unreal Engine ini saya sarankan menggunakan Unreal Engine 4 karena ini sudah fix ya maksudnya sudah digunakan oleh beberapa perusahaan dan bukan testing ya bukan early access artinya Unreal Engine 5 ini masih memiliki kekurangan-kekurangan makanya masih reakses masih dalam pengembangan lalu apa bedanya Unreal Engine 5 dengan Unreal Engine 4 sama saja cuman yang membedakannya itu user interface ya penempatan user interface dari fitur-fitur itu sama saja dan ada fitur terbaru di Unreal Engine 5 ini yang pertama itu adalah nanite dan kedua adalah lumen apa itu nanite dan lumen kita akan membahasnya nanti jadi oleh sebab itu kita akan download early access disini oke kita install lalu saya akan menginstallnya di c teman-teman bebas silahkan di mana saja yang penting disitu tersedia tersedia space-nya ya untuk install kalau tidak salah 35 gitu 35 giga untuk instalasinya oke selanjutnya kita akan kembali setelah Unreal Engine 5 kita selesai di download setelah kita selesai download Unreal Engine 5 teman-teman bisa pergi ke library disini disini sudah terinstall versi 5 early access yang kedua jadi kapasitas yang diperlukan untuk menginstall Unreal Engine ini tadi saya lihat 35 36 giga ya beserta Epic Engine lalu selanjutnya kita akan langsung launch saja ya disini teman-teman juga bisa install 4.27 jika kita bersedia kita launch saja bisa disini atau disini juga tidak apa-apa nanti akan loading jika teman-teman pertama kali untuk membuka Unreal Engine maka proses tadi bisa membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama sekitar beberapa menit bisa sampai 5 menit ada ya itu tergantung dari apakah teman-teman memakai SSD atau HDD pada penyimpanan datanya oke disini ini tampilan utama dari Unreal Engine 5 disini ada games film video jika teman-teman mau membuat film ini untuk IAC architectural and engineering construction lalu ada automotive production design lalu disini ada project location saya menyimpan saya menyimpan dimana nantinya hasil kerja saya dari Unreal Engine ini akan disimpan saya di drive G disini pastikan bahwa untuk project location itu yang memiliki kapasitas komputer yang lumayan besar lalu kemudian jika kita pilih games di sini salah satunya teman-teman bisa memilih apakah menggunakan blank canvas blank canvas seperti ini lalu untuk first person shooter puzzle third person dan sebagainya untuk virtual reality juga ada ini untuk augment reality lalu disini kita untuk project default apakah memakai blueprint atau C++ untuk saat ini saya akan menggunakan blueprint karena saya sama sekali tidak bisa C++ jika teman-teman sudah mahir di bidang C++ maka sangat disarankan untuk menggunakan C++ target platform decscope ini sesuai dengan kebutuhan lalu kita langsung saja untuk pergi ke tampilan awal dari Unreal Engine saya akan menggunakan game karena pada part kali ini saya akan memberitahu tentang user interface dan juga pengoperasian dasar dari Unreal Engine saya beri nama testing saya akan create third person saya akan menggunakan third person lalu create oke jadi kita sudah ada di tampilan utama Unreal Engine ini untuk user interface nya cukup lumayan friendly ya tidak terlalu mengintimidasi seperti Unreal Engine 4 yang lebih terlihat kurang tertata jika dibandingkan Unreal Engine 5 di sini project file is up to date update saja tidak apa-apa lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari user interface di sini kotak besar ini 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 adalah 3D viewport jadi jika teman-teman pernah belajar blender ini tempat kita untuk mengedit ya mengedit atau melihat visualisasi dari project lalu di sini ada menu bar jika teman-teman ingin menambahkan objek bisa create di sini maka di sini banyak sekali pilihan ya aktor yang bisa kita pilih dalam penyebutan kalau di blender saya akan menggunakan nama mesh ini mesh tapi jika saya berada di Unreal Engine jika kita berada di Unreal Engine maka saya akan menyebut ini sebagai aktor ini static mesh aktor lalu ini aktor 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 jadi supaya lebih gampang di sini ada beberapa jenis aktor yang bisa teman-teman coba untuk light ada directional light point spotlight rectangular light sama skylight ini hampir sama dengan blender ini hampir sama kecuali di skylight nanti kita akan belajar skylight lalu ada shape ini primitive cube spare dan lain sebagainya di sini ada post processing visual effects sky atmosphere volumetric road lalu kemudian saya akan membahas tentang bergerak di dalam viewport viewport ada dua jenis movement pergerakan di unreal engine yang pertama itu ada standard version versi standar lalu yang kedua ada versi game jika teman-teman seorang gamer pasti sudah mengerti ya pergerakan di game itu WASD WESD jadi pertama kita akan membahas tentang standar versi versi standar untuk menggerakan unreal engine pertama untuk rotasi teman-teman bisa klik kanan pada mouse klik kanan ini untuk rotasi kemudian ada klik kiri klik kiri ini untuk zoom in zoom out pada mouse dan juga bisa rotasi kiri kanan kemudian untuk atas bawah teman-teman ada dua cara bisa menekan klik kiri dan kanan secara bersamaan pada mouse ini bisa atas bawah kiri kanan tapi tidak bisa rotasi atau selain klik kiri kanan secara bersamaan pada mouse teman-teman juga bisa klik pada scroll wheel ya scroll wheel yang ada di tengah mouse itu suka ada bulet-bulet ini juga bisa zoom in zoom out lalu jika teman-teman tekan ini pergerakannya sama seperti mengklik kiri dan kanan secara bersamaan itu untuk standar versi dari pergerakan viewport di android engine lalu selanjutnya ada namanya versi game jadi menurut saya kebanyakan orang yang menggunakan Unreal Engine ini menggunakan versi yang ini karena menurut saya pribadi cukup gampang ya dibanding versi standar untuk rotasi sama klik kanan pada mouse seperti ini lalu untuk bergerak ke atas teman-teman selagi menekan klik kiri eh klik kanan pada mouse bisa dengan menekan tombol E disini untuk bergerak lalu untuk ke bawah key key sayangnya disini saya nggak bisa menunjukkan screencast ya saya belum mendapatkan plug-in ya jadi teman-teman tidak bisa melihat shortcut yang saya gunakan disini seperti yang saya tunjukkan pada blender ketika saya menggunakan ketika saya melakukan modeling jadi sekali lagi klik kanan ini untuk game versi klik kanan untuk rotasi pada mouse juga atas bawah lalu klik kanan plus E maka ini untuk bergerak ke atas klik kanan plus key untuk mundur atas sorry untuk ke bawah ya atas bawah atas bawah lalu kemudian ada W W ini untuk maju seperti biasa mundur S untuk bergerak ke samping D samping kanan lalu ke samping kiri A ini WA SD seperti ini saya recap lagi dari awal untuk standar versi klik kanan untuk standar versi untuk rotasi lalu untuk zoom in zoom out klik kiri lalu klik kiri kiri dan kanan secara bersamaan pada mouse untuk bergerak atas bawah kiri samping kanan kiri lalu untuk game versi klik kanan untuk rotasi lalu klik kanan plus E untuk ke atas klik kanan plus key untuk ke bawah klik kanan plus W untuk maju klik kanan plus S untuk ke belakang klik kanan plus D untuk ke kanan klik kanan plus A untuk ke kiri seperti ini lalu kemudian kecepatan laju viewport ini adalah kecepatan laju viewport ketika saya undur dan maju kecepatannya itu jika teman teman lihat di pojok kanan ini ini 4 kecepatannya jadi ketika saya ingin mempercepatnya saya bisa mengubah ini ke 5 6 atau 7 seterusnya ini akan semakin cepat lalu untuk melambatkannya pasti kurang dari 4 bisa 2 ini untuk kecepatan 2 sangat lamban ini untuk kecepatan 3 semakin cepat untuk normal biasanya 4 seperti ini setelah kita belajar pergerakan viewport selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana merotasi meng-scale atau merubah posisi pada aktor untuk objek saya gunakan cube ini disini teman-teman lihat disini ada tombol klik ini untuk seleksi objek key shortcutnya lalu ini untuk perpindahan objek shortcutnya adalah W untuk rotasi E lalu untuk skala objek R jadi shortcutnya E untuk rotasi R untuk skala seperti ini W untuk bisa bergerak jika teman-teman perhatikan bahwa pergerakan dari objek ini sedikit patah-patah ini ini karena snap snap snapping tool ya snapping tool ini karena snapping toolnya dalam keadaan aktif tahunya dari mana dari sini jika teman-teman lihat disini snapping tool ya kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan snapping tool saya akan ganti menjadi 100 saya akan supaya teman-teman lebih tahu perubahannya disini ini snapping tool setiap 100 grid lalu jika teman-teman meng unchecknya atau mendisablenya maka ini akan smooth saya akan kembali ke 10 sama halnya dengan rotasi dan skala disini rotasi ini toggle untuk rotasi ini untuk mati jika berwarna biru berarti aktif ini untuk skala oke saya misalkan akan menambah objek baru seperti ini teman-teman bisa lihat create lalu shape tinggal klik dan drag saja nanti akan jadi seperti ini selanjutnya saya akan membahas tentang posisi di daerah sini ini adalah word outliner ini sama halnya seperti blender word outliner jadi untuk mengorganisir aktor-aktor yang kita gunakan disini juga bisa search teman-teman ketik kita akan post processing di bagian lain ini disini ada post processing lalu untuk detail ini adalah opsi kontak sensitif ya tidak selalu sama isinya jika saya menekan tombol eh jika saya memilih objek cube disini maka cube mesh ini akan memiliki setting seperti berikut jika teman-teman merasa belum begitu paham tentang apa sih ini ngeri kali sih santai aja gak apa-apa ya kita pelan-pelan aja makanya mungkin video ini akan lama dan membosankan oke lalu misalkan saya mengklik ini matahari maka ini juga ikut berubah seperti itu kemudian kita akan membahas tentang material ya untuk material akan sama seperti blender mungkin bukan sama ya tidak jauh berbeda saya misalkan akan menggunakan spear disini lalu saya akan merubah warnanya menjadi warna biru untuk menambahkan warna teman-teman harus pergi ke konten browser disini teman-teman bisa klik ikon kecil disini pojok kiri atau shortcutnya adalah control ctrl plus space spasi seperti ini disini ada folder di dalam project kita di project testing ini ada beberapa folder ini content folder namanya lalu ini adalah sub folder dari folder content kita disini ada geometri sama jadi jika kita klik ke geometri di dalam geometri ada mesh atau disini juga mesh sama saja lalu secara otomatis content browser ini juga akan menghilang ya jika kita mengoperasikan 3D viewport ini sangat membantu kalau di Unreal Engine 4 ini tidak secara otomatis ya kita harus menutupnya secara manual kita balik lagi untuk membuat material disini saya akan pergi ke geometri sebenarnya bebas sih ya mau disini bikin folder baru lagi juga tidak apa-apa saya akan delete misalkan saya akan membuat materialnya di luar disini materials atau mungkin saya akan menambahkan menambahkannya di dalam geometri ini disini semua saja disini new folder material juga geometri disini juga sama tapi biasanya saya lebih suka buatnya disini ya gak beda jauh material oke disini untuk membuat material teman-teman klik kanan lalu pilih material cukup mudah kan sebenernya lalu saya beri nama misalkan M Blue disini untuk warna biru M itu untuk material waranya blue M Blue saya double klik saya ulangi supaya teman-teman lihat saya double klik disini akan muncul atau pop up dialog baru window baru ini sangat tidak familiar ya eh sangat familiar ya jika teman-teman menggunakan blender ada base color metallic specular roughness emissive color karena pada dasarnya eh material sistem material pada blender itu terinspirasi dari Unreal Engine maka dari itu sistemnya hampir sama disini kita bisa melihat tampilan dari warnanya anti preview nya lalu disini teman-teman ada beberapa settingan lagi tidak tidak perlu panik karena 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 kita membahas tentang belajar pertama ya permulaan maka kita hanya akan membahas hal-hal yang sederhana dan paling sering kita pakai di dalam pembuatan material di Unreal Engine oke lalu untuk menambahkan warna teman-teman bisa klik kanan disini bebas disini klik kanan lalu teman-teman search constant three vector disini ada banyak constant constant two vector three vector four vector saya pilih yang three vector apa sih bedanya setiap constant 1 constant 2 sampai constant 4 bedanya pada channel RGB nya untuk constant three vector atau constant three vector teman-teman bisa mengakses tiga warna ya disini karena constant three tiga maka disini ada tiga channel channel merah hijau green atau blue biru jika teman-teman menggunakan constant saja maka teman-teman punya satu channel yaitu ya cuma satu ini ya kan lalu untuk constant 2 kita lihat nah disini untuk constant 2 teman-teman bisa melihat cuma red dan green lalu untuk constant 3 seperti ini constant 4 itu satunya alpha constant 4 RGB plus alpha disini oke lalu kita masukkan disini ke base color teman-teman akan melihat disini warnanya langsung berubah menjadi warna putih jika saya ganti warnanya misalkan merah tunggu sebentar makanya ini akan merah seperti itu lalu disini ada roughness untuk kekasaran untuk mengisi roughness teman-teman bisa menggunakan constant saja karena kan untuk nilai roughness kan angka ya 1 sampai 0 sampai 1 maaf 0 untuk licin sedangkan 1 untuk kasar ini jika nilainya 0 maka ini terlihat licin licin jika saya menggunakan 1 ini kasar kasar tidak ada refleksi sama sekali untuk default biasanya roughness menggunakan 0,5 begitu pun juga untuk metallic teman-teman bisa menggunakan constant nilai constant seperti ini lalu kita bisa apply pastikan setelah kita melakukan perubahan pada material teman-teman apply dan juga save jika tidak maka tidak tersimpan ya tidak ter-apply teman-teman bisa mengulangnya lagi di di kemudian ini kemudian ya intinya harus apply dan save intinya nah nanti ada peringatan seperti ini kita save lalu untuk merubah warna misalkan kita sudah merubahnya jadi warna putih ya untuk merubah warna nih gimana untuk secara biru ada dua opsi untuk mengakses kembali ke window material tadi pertama secara gampang ya jika teman-teman klik objeknya disini dan pergi pada detail teman-teman bisa melihat material disini material yang digunakan bisa double klik lalu akan pop up window yang tadi atau cara yang kedua bisa dengan control space disini masuk ke material maka teman-teman bisa menemukan folder materialnya jadi tinggal double klik kemudian saya akan menjelaskan tentang material instance apa itu material instance gampangnya seperti ini teman-teman misalkan kita mau merubah warna itu kan sangat melelahkan ya kalau kita harus klik ini nya pergi kesini terus berubah warnanya jadi warna biru misalkan oke lalu kita harus apply ini kan dalam proses peng-applyan disini ini cukup memakan waktu lama lalu save lagi loading lagi seperti ini lama jika memang satu aset itu mungkin tidak apa-apa ya kita masih bisa bersabar untuk menunggu loading penyimpanan ini penyimpanan ini tapi bagaimana kalau misalkan material yang kita rubah itu banyak kan bisa memakan waktu tadi saja untuk menyimpan perubahan kuara biru bisa mencapai 10-15 detik ya 10 detik ya lalu gimana caranya supaya cepat seperti itu itu sebabnya saya akan membuat material instance untuk membuat material instance disini kita pergi ke master material apa itu master material master material itu adalah material yang secara manual kita buat sendiri disini misalnya kita kan tadi membuat secara manual ya material blue makanya ini disebut dengan master material untuk membuat material instance teman-teman pergi ke material ke master materialnya lalu saya tahu nih bahwa yang akan saya ganti pada material ini biasanya warna atau roughness disini disini masih belum instant jika teman-teman klik kanan pada material ini teman-teman bisa melihat ada convert to parameter disini kita convert dulu parameter saya beri nama misalkan color112 color112 misal lalu untuk roughness convert to parameter saya beri nama rogue di sini rogue 0.0.7 kenapa saya menggunakan 0.0.7 supaya teman-teman nanti lebih gampang notice ya perubahannya seperti apa lalu saya apply saya save seperti biasa memakan waktu lama setelah selesai kita bisa close ini kita kembali ke master material klik kanan pada master material disini ada create material instance teman-teman klik disini teman-teman bisa rename atau default saya akan menggunakan default disini ada m blue instant lalu saya akan masukkan material instant ini material ini ke dalam objek ini karena objek ini masih menggunakan master material saya masukkan ada dua cara bisa langsung drag saja kesini atau dari sini ada tanda panah ke bawah teman-teman bisa pilih ketik m blue instance disini ada m blue instance ini sama saja sama yang tadi atau bisa juga dengan eh maaf atau bisa juga dengan eh mendragnya dari sini ke material instant yang ini nah disini bisa drag disini ini nanti ada berwarna hijau drag disini atau langsung drag ke objeknya tidak apa-apa tapi kan terkadang setiap objek itu memiliki dua atau lebih material ya maka oleh sebab itu drop disini bisa lebih membantu kalau misalkan nanti teman-teman dalam satu objek ada dua material atau tiga nanti disini ada beberapa banyak elemen 0 elemen 1 elemen 2 untuk tiga material lalu misalkan disini ada empat material dalam satu objek maka disini ada empat elemen elemen 1 elemen 2 elemen 3 elemen 3 ya karena 0 1 2 3 itu kan 4 seperti itu lalu saya akan mengubah warnanya menjadi warna biru setelah kita maaf setelah kita memasukkan material instant ke dalam objek teman-teman bisa klik material instant disini atau mengkliknya disini ada dua cara label klik nanti pop up window baru tapi ini berbeda dengan material node ya yang tadi kan kita node tapi yang ini bukan ini adalah window untuk material instance ini jika teman-teman lihat mungkin saya akan sedikit minimize disini oke oke seperti ini misalnya disini disini teman-teman bisa melihat ada roughness rogue 007 dan juga color 112 yang sebelumnya kita convert ke dalam parameter jika kita meng-convert parameter pada color saja maka roughness ini tidak akan ada pokoknya setiap nilai ya setiap apa itu namanya setiap yang kita convert ke parameter maka disini akan muncul untuk mengeditnya ini masih ke log teman-teman lihat jika saya klik disini tidak akan berubah teman-teman bisa klik disini lalu pilih warnanya ini secara otomatis akan berubah disini preview langsung disini itu lebih gampang kenapa kita biasanya menggunakan material instant ketika membuat arsitektura visualization ya atau game pada unreal engine dan kita tidak perlu save ya sudah itu yang paling kita perlukan setelah kita mengganti warnanya kita oke langsung close saja tidak perlu kita apply atau save ini otomatis sudah sudah ter-apply lalu selanjutnya saya akan berbicara tentang lightning atau pencahayaan disini sama seperti blender saya punya beberapa aktor disini saya akan hapus lightnya yes disini teman-teman bisa melihat gelap lalu saya juga akan menghapus bagian apa mana lagi ya ini dia atmospheric fog disini benar-benar gelap karena kita memang sudah menghapus mataharinya untuk memunculkannya teman-teman bisa pergi ke create light disini ada directional light klik dan drag saja apa itu directional light gampangnya directional light itu adalah cahaya matahari sumber cahaya utama dari dunia kita directional light atau teman-teman bisa ke disini window pergi ke place actor disini akan muncul secara default mungkin teman-teman akan berubah seperti ini tampilan seperti ini ini adalah tampilan dari unreal engine 4 seperti ini persis banget jadi 3d viewport nya cuma ya sedikit lah ya tapi di unreal engine 5 ini ini tidak ada boom kita sudah enaknya lebih luas saya biasanya pergi ke place actor lalu saya taruh disini jadi bisa disini bisa juga langsung search disini enaknya jika teman-teman sudah hafal setiap 6 actor nya lebih baik pakai place actor karena jika disini saya ingin mencari directional light jika tidak tahu kan dimana ini satu-satu dilihat oh ternyata di light ada directional light lalu kita drop enak di place actor disini teman-teman bisa langsung ketik aja directional light boom langsung ada klik drag sama saja seperti itu lalu pertanyaannya kenapa masih gelap ininya cahaya atasnya karena kita membutuhkan yang namanya atmospheric sky untuk mengaksesnya teman-teman bisa pergi ke create lalu cari disini atmospheric sky wah ternyata ada di visual effect sky atmosphere atau kita bisa search disini saya ketik sky maka disini akan muncul sky atmosphere saya drop disini disini jangan panik saya tahu belum ada perubahan pada langit masih gelap karena kita belum mengaktifkan atau menyingkronkan atau menyingkronkan antara directional light ini cahaya matahari ini dengan sky atmosphere untuk menyingkronkan ya cukup sederhana teman-teman pergi ke disini supaya teman-teman lihat teman-teman klik directional light nya pada detail konteks sensitif ini ini ada search detail ya teman-teman bisa scroll ke bawah disini lalu cari yang namanya atmospheric sun light disini pada atmospheric and cloud atau teman-teman juga bisa search detail disini saya akan mengetik atmos maka secara otomatis ada atmospheric sunlight bukan sunlight cuci pairing ya hehehe lalu saya klik dan wala langsung ada cahaya matahari lalu pertanyaannya adalah kok bawahnya berwarna hitam seperti itu ya gimana cara kita melangani masalah ini ini kelihatan konyol ya kelihatan mengganggu makanya untuk ee mengakali ini bukan mengakali ya untuk me me apa namanya ya menambahkan cahaya pada bawah ini teman-teman bisa ke place actor cari yang namanya exponential height fog disini jadi jika kita drop down disini ini tidak hitam lagi lalu selanjutnya teman-teman lihat bahwa disini masih gelap ya masih gelap seharusnya kan ini ada pantulan cahaya kesini karena kita belum memasukkan yang namanya sky ee apa itu namanya disini ada skylight jadi jika kita memasukkan skylight teman-teman akan lihat perubahannya secara drastis disini boom ya berbeda ini akan berbeda lalu kemudian lalu kemudian untuk mengatur pencahayaan teman-teman bisa misalkan ini kurang terang saya bisa klik cahaya ininya matahari lalu teman-teman disini ada intensity ada 10 lag saya ganti menjadi 100 lag maka ini akan terang seperti ini lalu ada yang namanya jika teman-teman kebawah kesini pada bagian light lalu ada yang tertulis indirect lightning intensity apa itu indirect lightning intensity gampangnya itu adalah seberapa banyak pantulan cahaya ke objek gitu ya misalkan ini indirect lightning intensity ini milik cahaya matahari nilainya 1 artinya 1 pantulan cahaya dari sini dari atas ke bawah tool mantul kesini nah itu 1 pantulan cahaya bagaimana jika kita menambahnya menjadi 10 pantulan cahaya jadi 10 pantulan cahaya bisa ini nyentuh objek cahaya dari atas tuk mantul 1 dari objek ini mantul ke sisi yang lain 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu indirect lightning intensity jika saya rubah menjadi 10 teman-teman bisa melihat perubahan pada objek gelap ini pastinya akan lebih terang seperti itu jika saya 50 maka ini akan lebih terang semakin banyak pantulan bisa semakin bagus bisa juga semakin kurang bagus ya itu disesuaikan dengan kebutuhan tidak hanya pada matahari indirect lightning intensity juga bisa dilihat pada skylight disini ada indirect lightning intensity atau objek-objek atau aktor yang memiliki atau menghasilkan cahaya seperti light disini point light disini ada indirect lightning intensity nya juga ini juga ada intensity kemudian saya akan berbicara tentang sedikit tentang cahaya ya jika saya memasukkan point light disini teman-teman bisa lihat untuk merubah warnanya seperti biasa klik disini warnanya cukup sederhana intensity adalah untuk mengatur seberapa terang cahaya yang dihasilkan dari lampu cukup sederhana disini satuannya candle cd candelas lalu ada yang namanya saya akan keatasin sedikit lalu ada yang namanya intenuation radius apa itu intenuation radius jika saya zoom out disini nah disini teman-teman bisa melihat jarak ya range dari point light kita jadi point light kita ini hanya bisa mencapai cakupan dalam segini jika kita kecil maka ini semakin mengecil seperti itu oke untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan lalu ada temperatur apa itu fungsinya temperatur biasanya saya itu untuk mengatur pencahayaan pada interior teman-teman bisa ke merubah cahayanya dari kuning dari color atau bisa juga dari temperatur disini jika saya cek disini dan saya scroll ini temperaturnya untuk mungkin sedikit dingin ya cold warna biru lalu untuk lebih panas seperti ini untuk menentukan cahaya temperatur saya sebaik saya sarankan untuk menggunakan fitur ini dibanding menggunakan light color seperti itu lalu ada cache lalu sebelum itu saya effect word effect word ini ya on off ya lalu ada cache shadow artinya apakah cahaya ini pada point lagi ini mengakibatkan bayangan menghasilkan bayangan pada objek lain atau tidak jika saya pindahkan di mana ya yang mengakibatkan bayangan disini misalkan teman-teman lihat disini ada bayangan ya bayangan bola terhadap lampu ini jika saya uncheck disini akan hilang itu untuk cahaya lalu jika di rectangle light misalkan ini disini pengaturannya juga beda-beda initial radius seperti biasa radius dari cahaya lalu untuk search width disini untuk ya memperpanjang lah ya panjang search height untuk ketinggiannya lalu untuk bar blur angle bisa teman-teman bisa coba bereksperimen sendiri disini juga ada indirect lightning intensity sesuatu yang menghasilkan cahaya pasti mempunyai settingan indirect lightning intensity word liner lalu ada tombol sebenarnya yang ingin saya sampaikan cukup disini ya sampai sini saja tapi mungkin ada beberapa penambahan yang saya lupa tadi sampaikan disini ada perspektif teman-teman lihat disini ada top jika pergi ke top view lalu ada left dan sebagainya saya pilih perspektif lalu disini juga ada wireframe kita sebagai hacker ya wireframe lalu ini untuk lightning only jadi hanya merender untuk pencahayaannya saja jika teman-teman punya suatu scene misalkan ruangan itu kan punya banyak color ya ketika menggunakan lightning only maka ini tampilannya hanya hitam dan putih saja nah banyak sekali ini untuk lead unlead dan teman-teman bisa cek satu-satu lalu ini ada show teman-teman lihat tadi kita sempat untuk menambahkan fog ya disini karena kita mengaktifkan fog jika misalkan teman-teman setelah mengaktifkan memasukkan fog tapi belum ada berarti ini ya uncheck lalu pada strip 3 ini ini ada show fps disini lalu ada field of view seperti ini 90 dan sebagainya lalu ada f 11 untuk masuk ke full screen lalu ada g untuk game mode disini jika teman-teman merasa ini mengganggu nih atau teman-teman bisa tekan g oke ini akan menghilang kemudian ada menu play ini untuk memainkan karakter kita jadi jika kita tekan play disini ini lalu F11 disini kita bisa memainkan karakter udah cahayanya terlalu terang ya maaf ya teman-teman oke saya tekan F11 lagi saya tekan escape maka ini akan keluar dari game mode oke untuk tutorial pemulaan Unreal Engine cukup sekian selanjutnya di video selanjutnya kita akan langsung memasukkan scene rumah yang sudah kita buat bukan rumah ya scene 3D yang sudah kita buat dan kita akan melakukan rendering di Unreal Engine sampai jumpa di video berikutnya bye bye